Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara usai menerima surat pengantar saat pendaftaran, seluruh bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Gerontalo kini mulai menjalani tahap pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Aloisabu, Kota Gerontalo. Pemeriksaan kesehatan terhadap Bapak Selon akan dilaksanakan selama 3 hari dengan berbagai jenis pemeriksaan dari tim kesehatan yang disediakan. Setelah resmi mendaftarkan diri di KPU Provinsi Gerontalo, 4 Bapak Selon yang akan bertarung pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur nanti kini mulai menjalani pemeriksaan kesehatan. Di hari pertama tahap pemeriksaan kesehatan, keempat Bapak Selon ini pun terlihat mulai menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Aloisabu, Kota Gerontalo. Para Bapak Selon juga nampak penuh semangat dan enerjik saat akan menjalani berbagai jenis pemeriksaan kesehatan. Bahkan, para Bapak Selon juga terlihat saling bersendagurau saat bertemu di lokasi pemeriksaan. Pemeriksaan kesehatan ini pun akan dilaksanakan hingga Minggu 1 September 2024 nanti dan diperiksa langsung oleh tim kesehatan yang telah disiapkan oleh pihak Rumah Sakit. Bapak Selon yang menjalani pemeriksaan kesehatan ini pun mengaku telah menyiapkan diri untuk menjalani pemeriksaan kesehatan yang menjadi salah satu syarat penting. Tes kesehatan dengan treat meal ya, treat meal, tes jantung, eco, treat meal, ini nanti lanjut dengan wacara hasil tadi persikotest. Berjalan dengan lancar, Pak Ibu? Alhamdulillah. Lancar. Terbiasa. Ini kan baru jantung ya. Nanti ada lagi lanjutannya. Sudah disiapkan dari jauh hari, Pak? Ya, Alhamdulillah. Kebetulan kalau jantung kan saya pemenin bola. Jadi apa timis, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sehatan tadi, Pak? Bagus, bagus. Lancar, Pak. Lancar, lancar semuanya. Timis bisa lolos di pemeriksaan kesehatan? Allah, Allah, Allah. Tak hanya itu, Bapak Aslon juga mengatakan proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sangat baik dan profesional dengan pengawasan langsung oleh pihak Bawaslu serta mendapat pengamanan dari pihak kepolisian. Dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukan, para Bapak Aslon pun mengaku yakin dan optimis akan lolos pada pemeriksaan kesehatan ini. Chris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo.